Yang di atas itu, lupa lagi tuh, yang guidance-nya itu. Pertanyaan ngasih tau saya, ternyata persoalan di bukti itu kan dari yang high temperature atau kalor yang udah optimal kita atur ke bawah itu yang paling pekerjaan paling sulit. Sementara pembangkit lain kan ngaturnya dari bawah ke atas gitu. Nah, itu baru saya pahami secara baik sehingga hal-hal tersebut memang banyak digunakan dalam beberapa pemikiran terkait dengan kasus-kasus keselakaan khususnya. Jadi ngendalikan kalor yang sudah gede gitu, atau jambu jet A380 tuh turunnya tuh oleng gitu. Nah, saya harus ngatur supaya dia landasannya apa turun-landasan lebih bagus. Gitu-gitu gambaran yang saya dapetin sekarang yang harus saya pahami tentang bagaimana sih mengelola thermal management untuk persoalan yang ini. Mungkin teman-teman yang lain persoalannya kan disini risetnya saya lihat dibalik tuh. Dari nol dipanaskan ke atas. Kalau kami kan dari panas ke tinggi turunin ke bawah. Tapi gimana turunnya supaya selamat. Jadi kayak bawa jambu jet tuh A380 tuh. Lagi kena angin gitu kan atau transien. Dan ada hal yang cukup menarik karena di awal saya sekolah kesini pengen mempelajari atau mencari korelasi terkait siksaan thermal island tahun 1979. Jadi ada teras reaktor relais. Kemudian mumpul di bawah tapi ternyata berjalanan reaktornya gak jebol gitu. Nah itu makanya salah satu kontribut saya jadi mindre ilmiah itu pas bulan Maret 2011 Fukushima terjadi ternyata apa yang selama ini gak pernah kita bayangkan terjadi semua reaktor jebol. Pola reaktor vesselnya. Sekarang-ken apa yang kita teliti gagal gitu. Tapi lama tahun setelah semakin banyak dipublish hasil penulis apa, investigasi di lapangan. Memang ternyata ada tipe yang membedakan antara reaktor vessel yang di thermal island dengan yang di Fukushima. Fukushima itu bowling water reactor. Jadi memang di bagian bawahnya itu memang banyak peralatan untuk implementasi. Karena memang dia kendaliin dari bawah kalau PWI itu dari atas. Sehingga juga ke depan penelitian saya justru mungkin selalu lulus bakal lebih banyak lagi malah untuk menginspirasi Fukushima. Jadi akhirnya ya alhamdulillah semangat lagi tuh. Jadi ini baru-baru starting point lagi. Saya kira seperti itu, bro. Gue udah keberumat itu. Mungkin aja gak, bro. Menyaksikan PLT ini bangun kan salah satu cinta propalin. Ini mah peletakan batu pertama aja gitu. Karena kan masa pembangunan itu lima tahun tuh. Paling lama di dunia itu sebabnya kembang itu reaktor musuh. Itu udah kira tangkapan saya. Hari ini emang berkasi banget jadi di fresh lagi kepala saya. Itu udah lebih mahal dihikiran. Muliannya pemalas. Lazy, bro. Kalau saya ngomel-ngomel jangan dimasukin ke hati. Enggak ada maksud jelek kokohnya. Justru ya berhubung banget nih punya Profesor yang bawel. Saya ini pengagum nuklir. Kenapa aja, Pak? Ini masalah energi, Pak, ya. Kita tuh membangkitkan energi itu susah. Mindain sebetulnya ya. Mengkonversi energi itu susah. Nah magicnya tuh justru ada di nuklir itu. Makanya saya bilang kan reaksi kimia sebetulnya. Itulah yang akan mengagetkan kita. Tapi ya dengan demikian, Kalau menurutnya sebetulnya manusia gak kuat. Gak begitu kuat terhadap energi loh. Buktinya tuh dia bisa. Waktu cepat, pendek, reaktif, gede, langsung panas, bahkan jadi bom. Itu kan soal maksudnya aja tuh. Tujuannya mau jelek atau baik gitu kan. Nah, kita yang mesti nemenin dia gitu. Kita mesti nemenin dia untuk bisa handling. Karena sebetulnya bukan urusan dia. Urusan dia tuh membangkitkan. Karena itu susah. Kita panjang tuh. Mengkonversi lah. Air lah ini lah. PLTL lah. Dia sederhana aja. Cuma sekian kilo. Nah sedih kayak gitu. Nah, bisa gak loh? Kemudian membantu untuk mengendalikannya. Ya memang juga kita mesti bareng-bareng tuh. Tapi kembali saya bilang, Soal sukses atau gaknya kemudian kan berkaitan dengan yang lain-lain. Semuanya tuh jadi penting. Orang Korea tuh sama mulainya sama kita tahun 85. Malah belajar di kita dulu. Sekarang kita kembali. Ya karena saya banyak temen orang Korea dulu. Kelihatan betul mereka mulai. Sekarang dia nawarin. Saya mau bangun. Bangun ya. Saya bangunin. Bahkan dia mau ngajarin sama kita. Sekarang sosialisasinya gini nih caranya. Dia mau ngajarin. Karena dia juga harus sosialisasi, Pak. Nah, tapi kemudian seperti yang Anda bilang tadi, ini terlalu dipolitisasi di negara kita ini. Kalau saya kan ngeliatnya dari sisi keperluan energi negara ini. Kalau mereka ngeliatnya dari bisa gak dia berkuasa terus. Kan lain kita tujuannya. Nah, seringkali kemudian. Kalau gitu kita harus kuasa dong. Nah, ini dia nih. Untuk kuasanya, metodologinya menggunakan segala cara. Itu dia tuh yang kurang bagus. Termasuk cara-cara yang haram. Dan keadaan ini udah susah sekarang ini. Tapi sekalipun demikian, kalau menurut saya, itu dia tadi, Pak. Allah punya mau, sebetulnya. Anda tinggal berdoa saja. Ntar dia kasih ide. Gini loh caranya. Sebentar, Pak. Jadi memang harus berdoa. Emang energi yang diciptakan? Enggak. Dia udah ada. Allah udah kasih. Tinggal kita nih bagaimana. Mengkonversinya dari. Orang masa adalah energi. Anda susulit apa? Ini semua energi. Yang Anda lihat semuanya energi. Bahkan lebih dari itu. Frekuensi itu energi. Susah kan Anda ngebayangin. Atur saya ciptain sendiri. Jiwa Anda, ruh Anda, itu energi. Udah pasti, Pak. Itu sebuah bentuk yang lain aja. Makanya gak pernah hilang dia sebetulnya. Ini dia intinya, gak pernah hilang itu. Ya hari kiamat, terusan Tuhan. Tapi dia ada terus sebetulnya. Plato udah tau dari dulu tuh. Tahun minus 500 dia udah tau. Karena itu dia nulis. Yang hidup itu adalah yang ada di imajinasi Anda. Tidak akan pernah mati. Dia bilang begitu. Berarti eksistensi akhirat itu udah ada. Boleh diskusi apa aja masalah ini. Habitulnya. 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 Berarti kembali. Gideea bang, bang? Tidak ada di foto? tidak Tidak ada di foto.. tidak ada di foto? tidak tidak ada di foto buksa neksistepa La Rochelle zaman dulu La Rochelle itu belum ada sepas kejeni La Rochelle neksistepa ketika dia ada beberapa orang yang datang dari Angers seperti itu M. Alam juga ini ada orang di tempat di tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati